Sesosok mayat bayi perempuan ditemukan di trotoar Jalan Sunter Karya Perkasa depan gelanggang olahraga Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin 5 Desember. Kondisi mayat nyaris memusuk itu ditemukan dalam tas belanja yang dikemas kantong plastik hitam. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh Daniel, 30 tahun, petugas kebersihan Gor, ketika sedang menyapu di trotoar. Penemuan itu selanjutnya dilaporkan Daniel ke kantor polisi. Petugas polsek Tanjung Priok yang tiba di lokasi langsung mengidentifikasi jasad bayi yang diperkirakan baru berusia dua hari. Ketika diperiksa, kondisi bayi dalam keadaan telanjang dan nyaris membusuk. Selain tas belanja, dari dalam kantong plastik itu petugas juga menemukan beberapa butir kapur barus yang sengaja diletakkan pelaku untuk menghilangkan aroma busuk. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.